hai oke ketemu lagi saya kali ini saya akan coba terangin dulu lahir memperkenalkan aplikasi yang bisa bikin handphone Android teman-teman jadi access point makanya kalau punya router ya Wifi router jadi kalau teman-teman punya Hai berlangganan Indihome atau first media tapi jangkauannya tidak sampai di kamar atau di lokasi-lokasi rumah yang jauh dari router itu bisa memanfaatkan Android Android handphone atau tablet temen-temen jadi fungsinya nanti Android akan jadi access point atau sama juga kalau teman-teman beli router Wifi tapi khusus untuk jadi router jadi koneksi Wifi via router terus dijadikan access point lagi lewat router itu namanya istilahnya kalau di dunia koneksi itu repeater repeat tapi yang di repeat itu koneksi wirelessnya jadi gitu oke I will explain again in English today I will explain about how to make an access point with your Android device no matter is a handphone or tablet as long as Android you can make it as a router Wifi and it's called you can call it as a repeater signal repeater from wireless access point and then you repeat again to wireless access point Oke hari ini kita akan pakai aplikasi namanya net share ya ini ada net share dan net share plus sama aja Oke net share ini kalau belum tahu net share itu bisa di-download di Playstore melalui ketik ini net share share gini ya Oke nah nanti pilih yang atas nih atas sendiri Oke today I will explain again in English I will make I will use the apps it calls net share I already download it there but you can download from Playstore again if you has not been download you can type net share and then you choose the upper one this then you install okay if you have a few if you already installed you can click open Oke cara pakenya pastikan kita udah konek Wifi ya kita udah konek Wifi ini konek Wifi Wifi apa aja dah pokoknya wip punya indihome punya punya apa first media terserah terserah pokoknya konek dulu ke Androidnya kita jadikan Android ini jadi access point lagi istilahnya di repeat ya sinyalnya di repeat pakai aplikasi ini caranya di start start Wifi outspot nanti nanti ini udah jadi access point nanti caranya konek lewat device lain cari Wifi nya namanya Direct WGSM P355 ini password yang bawah cuman jangan lupa diklik Wifi itu nanti ada kolom web fan proxy nya diisi yang ini yang address 192.168.49.1 terus portnya DC 8282 baru nanti bisa menikmati koneksi internet yang awalnya dari router terus kemudian di repeat pakai aplikasi net share ini oke saya bilang lagi pak bahasa inggris ya oke i will explain again with inggris if you have download the application net share you you click the i will stop again okay i start again you click the start Wifi outspot okay until it start then you use connect with other Android device search the name SSID Direct NLSM P355 and then this is there is the password you can you can change it it's already default from the apps you can change it you can change it and then don't forget to advance to setting Wifi and then you you type the address for proxy is 192.18168.49.1 and then port 8282 and then you can enjoy the connection from the router Wifi and then you repeat the signal to Android device become access point okay thank you you you